Tips usaha dari saya, yang pertama, kita perbaiki selalu hubungan dengan orang lain. Kembali lagi ke tawakan. Tuhan itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri, jadi kita harus, yang penting ekspresi. Disaratnya ya harus bagi yang para teman-teman kita, ikhwan-ibwan kita yang ingin menuruti dunia usaha, usaha dunia kuliner ya, atau mungkin yang lain ya, itu harus benar-benar dipertimbangkan masalah faktor permodalan, kita harus benar-benar tepat sasaran, juga harus masalah tempat, tempat lokasi jualan.